musik 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 oke kali ini kita akan mengundang narasumber yang langsung ya langsung pakarnya nih, gina ya nah gina kali ini mau memperkenalkan siapa aja gin, tamu-tamunya kali ini kita akan kedatangan 2 orang yang akan berbicara tentang tempat tinggal yang ada di sekitar women yaitu ada Mba Evy dan juga ada Pak Sylvie ini halo Mba Evy dan Pak Sylvie ini panggilnya Sylvie aja kalian ya gimana kabarnya? ibu Evy biasanya panggilnya Bu Evy baik ya Bu Evy ya Sylvie gimana kabarnya? baik dan kali ini kita akan membahas dari gua sudut pandang yang berbeda tapi sama aja sih tujuannya tempat tinggal ya kalau Bu Evy ini adalah ibu mungkin boleh perkenalkan diri sebagai apa? saya sebagai pengelola dormitori pengelola dormitori kalau Sylvie tinggalnya dimana selama kuliah? aku tinggal di klaster alogio dan kebetulan itu klaster khusus kos-kosan jadinya artinya kos-kosan gitu ya berarti ada dormitori atau asrama dan ada juga sudut pandang dari kos-kosan nah kita kan bedah tuntas gitu ya kita kan bedah tuntas kita kan bedah tuntas yang baik itu yang mana dan menurut ini sih gak ada yang benar gak ada yang salah ya tapi menurut kalian aja cocoknya itu dimana gitu ya oke kita langsung masuk aja yang pertama gina dulu mungkin deh ke Bu Evy boleh mungkin Mbak Evy bisa jelasin nih kepada sahabat WMN apa itu dormitori WMN bisa dijelasin mungkin Mbak ini tuh bangunan apa gitu? kita ini dormitori dormitori itu asrama asrama WMN kita ada 3 gedung gedung A itu khusus putra gedung B dan C itu khusus putri jadi dipisah betul kalau jumlah kamar sih banyak ya karena kita asrama kita ada 218 dolar ya pasti kita dipisah dan kita ada ada di satu lingkungan jadi lingkungan tersendiri gitu oke 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 berarti ini dormitori asrama ya bahasa Indonesia dan asramanya ini ada 200 ya Bu ya 218 kamar banyak banget teman teman 218 kamar dan ada 3 gedung nah kalau boleh tahu Bu 3 gedungnya ini maksudnya dipisahkah laki-laki perempuannya atau gimana Bu? kita dipisah dipisah ya kalau untuk laki-laki gedung apa Bu? laki-laki itu gedung A gedung A laki-laki gedung B nya B itu putri putri gedung C juga putri putri oke berarti 2 gedung untuk putri 1 gedung untuk putra kalau jumlah kamarnya berapa Bu? kalau yang putra kalau.. nah ini kita mesti lihat data wah ini ada contekannya nih ya kalau putra itu jumlah kamarnya itu kurang lebih aja Bu kira-kira ada berapa? kurang lebihnya itu seratusan seratusan yang paling banyak memang putri ya oh putri kenapa sih Bu? boleh tahu gak Bu kenapa putrinya lebih banyak daripada yang putra? ini kalau dari orang tua sendiri kalau kita kan dalam satu lingkungan sendiri di sini ada keamanannya udah pasti jelas 24 jam nah itu dia gitu kalau putri itu kan biasanya anak-anak itu yang jarang pos jarang pos kita kalau misalnya di sini kan sepertinya mayoritas itu seperti anak rumahan gitu loh yang jarang jarang apa tinggal di luar jadi akan lebih nyaman di sini gitu ya Bu ya sepertinya lebih aman lebih aman kalau nyamannya sih kurang tahu ya karena nyaman itu kan masing-masing ya masing-masing benar-benar ya nah teman-teman berarti kalau di dormitor ini lebih aman gitu ya karena 24 jam satpamnya 24 jam ya satpam 24 jam ada CCTV Bu mungkin CCTV per lantai ada wow pantry juga per lantai ada sudah ada peralatan lebih enaknya di asrama itu kalau misalnya ada yang sakit kita handle kita handle dulu yang sakit juga di handle ya Bu ini iya oke 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 jadi nanti kalau ada sakit tiba-tiba langsung bisa ke Bu Evie nanti di handle dulu baru nanti dibawa ke rumah sakit gitu ya Bu iya kita yang bawa ke rumah sakit nanti kalau pun bisa mereka sudah sehat baru mereka yang konfirmasi ke orang tua oh seperti itu karena kan kita karena kalian anak perantuan begitu sakit langsung tepon orang tua kan kadang-kadang panik langsung makanya kita handle dulu biasanya begitu oh gitu oke oke sip oke Bu terima kasih nah ini kita perbandingin nih sama yang di kos-kosan pasti beda ya pasti beda ya pasti beda ya karena kan kalau asrama ini dikelola langsung sama UMN betul ya Bu ya betul ya dikelola langsung sama UMN keamanannya 24 jam gitu ya nah gimana kalau sama di kos-kosan kalau di kos-kosan gimana? kamu ngekosnya dimana dulu deh? kasih tau dulu kos-kosnya dimana aku ngekosnya itu di daerah Medang daerah Medang oke mungkin teman-teman yang gak tau daerah Medang kasih tau berapa menit dari kampus kira-kira 5-10 menit sih jalan kaki, naik motor, naik mobil, naik kendaraan apa tuh? mobil, motor motor atau mobil motor atau mobil 5-10 menit kalau jalan kaki kira-kira 15 menit lebih setengah jam kurang lebih 20 menit oke sip kalau gitu nah kalau disana gimana keamanannya? menurut kamu? kalau menurut aku sih aman banget ya karena dia kan cluster jadi dari pintu masuk aja itu sapam udah ada beberapa orang yang jagain dan kalau ada orang asing yang masuk selalu dimintain identitas terus setiap beberapa jam itu sapamnya pasti keliling komplek buat keamanan sama setiap sudutnya itu ada pos sapam sama sapam yang jagain oke jadi aman banget sih berarti ini keamanannya itu dari ini ya developer ya? iya betul oke oke sip kalau gitu nah ini bedanya teman-teman kalau dormitori ya ngalasin langsung dari kampusnya kalau sakit nah kalau sakit gimana? ada nggak? iya 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 yang masuk ke dormitori ini apa ada persyaratan khusus? atau gimana? iya kalau yang masuk dormitori yang pasti sudah diterima menjadi mahasiswa UMN karena asrama ini khusus untuk anak-anak UMN karena asrama ini khusus untuk anak-anak UMN jadi nggak ada yang oke orang lain gitu lah kuliah di mana atau bekerja di mana masuk ke sini itu sudah tidak bisa oke berarti nggak boleh dari luar ya bu ya? betul khusus kemudian itu mengisi formulir itu pun sekarang kita sudah online semua hmm boleh tau nggak bu linknya? ada linknya nggak bu? di UMN ya bu ya? di UMN di UMN di UMN di UMN di UMN nah gitu ya teman-teman jadi kalau mau daftar masuk dulu ke kampus UMN iya bener jangan daftar asramanya dulu daftar kursusnya dulu ikutin tes beasiswanya melakukan pembayaran pertama langsung daftar di asramanya gitu ya bu ya nah ini ada satu pertanyaan menarik nih bu ini kan biasanya anak asrama tuh pada sorry anak-anak SMA tuh pada mau tanya kalau satu kamarnya itu misalnya maksimal berapa orang sih? kita maksimal 2 orang 2 orang nah ini yang sering ditanyain bu temennya boleh pilih atau dipilihin? boleh pilih kalau memang diada temennya ya kalau tidak ada temennya biasa kita pilih kasian ya diada temennya oke jadi tapi yang pasti cowok sama cowok sama cewek ya bu ya ya gedungnya jangan dipisah gitu kan ya temennya ketapa gedungnya dipisah kalian boleh pilih sendiri temennya ya jadi gak usah khawatir nanti aku kepisah sama temenku gak gitu ya pasti boleh ya bu ya sorry aku tambahin boleh ya oh boleh boleh silahkan silahkan biasanya yang mereka concern itu loh kalau misalnya aku gak cocok bagaimana itu gimana tuh bu? kalau tidak cocok biasanya mereka akan info datang aja ke ruang pengelola bilang kita itu kan karena mereka adalah orang-orang perantauan karena kan sifatnya juga beda betul dari Kalimantan sama dari Jakarta sendiri juga beda sifatnya beda nah itu biasanya kita akan cari solusinya karena kan istilahnya kalian juga sudah besar kan harus bisa cari solusi dan dan memang harus kalian kalau dalam rantau itu kan harus bisa bawa diri juga dari situlah kita belajar oke oke jadi nanti temukan solusi kalau misalnya ada tidak cocokan gitu ya bu ya nanti cari solusi oke sip kalau gitu lanjut ada apa lagi gak Gin? buat bu Effie tanya pertanyaannya habis itu fasilitas di dormitor ini nah ini menarik nih ada apa aja sih bu? ada kelomp renang gak bu? mungkin boleh bu diceritain fasilitasnya kalau fasilitas di dalam kamar sih saya rasa sih udah lengkap ya ada tempat tidur meja belajar kursi belajar rumah dipakaian kamar mandi di dalam full AC full AC gitu kalau di luar kamar area-nya itu paling ya ruang belajar terus toko stationery itu kemudian kantin sama laundry laundry tadi aku bilang di depan ada lapangan basket juga ya bu ya? iya ada setengah ya bu ya? setengah lapangan basket ya? iya lapangan basket parkir mobil parkir motor ada oke dan ini kita sekarang lagi berada di student lounge ya bu ya? iya ini ruang belajarnya ya bu ya? ini ruang belajarnya ya bu ya? ini ruang belajarnya kita sulap jadi set untuk shooting ini teman-teman jadi kalian bisa lihat nih disini ada wah ada print ya bu ya? iya ini masih berfungsi kah bu? yang ini? berfungsi berfungsi ya? jadi nanti bayar gak bu ini? seperti aplikasi gitu loh oh oke oke jadi pakai aplikasi nanti bisa buat lo print teman-teman ya ini menarik nih ada tempat-tempat buku juga ya bu ya? disini ya oke seperti itu teman-teman ya kalau di asrama fasilitasnya ya kita lanjut ke Silvi Sil, kan tadi dibahas juga nih kalau di asrama itu gak boleh dari luar UMN kalau di kos-kosan pasti nyampur ya? iya nyampur kebetulan ada yang dari kampus-kampus lain ada yang udah kerja ada gak yang khusus untuk anak UMN kos-kosannya? ada gak? gak ada jadi tak gak laku oke kok gitu gak ya pokoknya pokoknya nyampur ya? iya nyampur di kawasan itu campur buat kalian yang belum tahu alogio nanti kalian bisa datang aja ke sana jadi kayak rumah-rumahnya itu dijalin kos-kosan teman-teman gitu ya itu satu klaster gitu ya itu banyak teman-teman di sana nah itu juga bisa ya betul kalau fasilitasnya ada apa di sana? kalau untung fasilitas kamarnya sih kurang lebih ya sama dormi ada kasur TV meja belajar lemari AC cuma kalau untuk punya aku kamar mandinya di luar kamar mandinya di luar tapi ini emang khusus kos-kosan putri jadi masih gak apa-apa gitu terus untuk yang di luar kamarnya itu ada CCTV juga setiap lantai sama dapur tambahannya itu nilai plusnya tinggal di di kos-kosan klaster ada kolam berenangnya hehehe curang ya tapi itu untuk umum ya iya jadi untuk yang di situ siapa aja bisa siapa aja bisa nah yang aku tanya setiap kos-kosan dengan fasilitas yang tadi kamu bilang atau cuma kos-kosan kamu yang ada fasilitas CCTV khusus putri apakah setiap kos-kosan begitu atau enggak? beda-beda sih beda-beda ya tergantung penggola ya iya betul nah ini ini juga saran teman-teman buat kalian yang mau pilih kos-kosan pilih yang kalian bener-bener percaya bener ya betul jadi jangan sampai kalian dari luar kota tiba-tiba langsung pesen gak tau fasilitasnya gak tau penggolanya kalian pesen itu juga gak bisa gitu ya iya kalian harus datangin dulu lihat at least minta fotonya dulu ya minta foto kamar melihat dulu fasilitasnya kalau udah oke baru betul kebetulan yang sylvie ambil ini yang bagus ya bagus dong aku kemarin keliling dulu satu oh kamu kelilingin dulu iya jadi aku lihat mana sih yang nyaman menurut aku oke nah nanti boleh minta kontak kak sylvie boleh 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 ya betul ya oke nanti anak-anak mancatnya ke kakak disini oke kita lanjut Gina ngeblank diri dulu kalau untuk aksesnya itu ke WMN kan kadang kalau orang yang rantau gitu kan kadang suka gak dikasih kendaraan ya nah itu ada akses tersendiri kah atau harus gimana gitu kalau untuk ke WMN kita ada serterbus WMN gitu kita ada serterbus WMN dan enaknya kalau di dormi itu namanya asrama itu berarti apa-apa sama-sama gitu jadi kalau yang masuk di dormitory maka kita akan punya guru gitu grup dormitory khusus anak-anak jadi karena disini semua anak WMN eh apa namanya kuliah pun ada jam-jam tertentu yang mereka akan sama biasanya mereka akan chat siapa yang jam segini mau ke kampus oh baru ngil nah tuh dia tuh biasanya nge-grab bareng-bareng oh gitu kalau misalnya ada yang punya mobil bareng juga nah itulah enaknya oh seru ya seru sih tinggal di dormitory saya rasa seru karena kalau anak eh dari daerah misalnya gitu datang ke dormitory pertama kali itu kita mengadakan perkenalan gitu jadi perkenalannya itu khusus anak-anak baru dengan kakaknya oh gitu supaya apa supaya mereka saling kenal kemudian disini juga tidak ada yang namanya junior senior itu nah itu dia tuh tuh bu eh justru mereka yang senior itu kalau misalnya adeknya nggak ada buku atau susah misalnya di IT tuh itu biasanya saya bilang eh konteks ini gitu kita akan carikan siapa yang bisa ngajarin oke gitu sih oke nah ini juga menarik ya soalnya kan bu kalau misalnya senior tuh boleh berapa lama sih di dormitory atau bolehnya cuma satu tahun atau bolehnya sampai lulus alumni juga boleh gimana awalnya itu kita cuma satu tahun oh gitu tapi beberapa orang tua itu ada permintaan udah deh bu EV sampai lulus dong gitu karena udah sepertinya juga lebih nyaman di dormitory lebih aman ya bu gitu karena ya itu tadi yang saya bilang tuh aman terus kalau sakit juga ada yang paling nggak ada yang handle pertolongan pertama itu sih oke oke berarti untuk request-request tertentu boleh empat tahun gitu ya nah itu ya teman-teman jadi kalian bisa gitu ya sampai empat tahun oke nah ini juga menarik bu oh iya tadi aku kepikiran ada pertanyaan kalau misalnya ini bu aduh aku lupa eh ntar dulu lanjut dulu deh sambil tadi lupa itu penting nggak ada hal lanjut lanjut dulu gini lanjut gini tanya lagi ke KCV ya kalau KCV ya kalau KCV untuk akses klaimannya tuh apa kalau tadi disini kan ada shuttle busnya kalau dari KCV tuh apalah emang harus kendaraan pribadi atau ada shuttle bus juga sebenarnya disediain sih ada shuttle busnya juga cuma kan shuttle busnya itu tergantung jadualnya jadi kayak nggak bisa menyesuaikan jadualnya kita di kampus gitu ya kan dia ada jadualnya ya dan dia nggak langsung ke UMN biasanya dia stopnya itu di SDC oh SDC jadi kita harus jalan sedikit lagi baru nyampe ke UMN oh gitu dan kalau misalnya di apa namanya di shuttle busnya langsung dari rumah ke itu ke SDC atau gimana? dari depan ada haltenya gitu soalnya aku juga ada tau kalau disana tuh ada yang khusus itu dia menyediain apa bus bukan bus apa namanya elf gitu ya ada yang menyediain elf dari rumah sampai ke kampus sampai ke depan nah ada juga tuh nah temen-temen cari tahu ada 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 brand gitu ya soalnya kita nggak dibayar soalnya jadi nggak boleh oke 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 nah ya udah lanjut lagi nah itu ya jadi perbedaannya disitu temen-temen oke nah lanjut kalau misalnya keamanannya tadi udah akses udah apa lagi fasilitas udah fasilitas udah terus oh ini ini pertanyaannya inget ini pertanyaannya buat dua-duanya bu kalau misalnya ini kan asrama ini kan bergantian ya bu ya maksudnya ada yang nanti pindah ada yang nanti masuk lagi apakah ada nggak sih bu kayak misalnya jaminan kebersihan gitu maksudnya kan kita nggak tahu ya bu ya orang kalau misalnya amit-amit ada penyakit kulit gitu misalnya itu apakah ada treatment khusus untuk itu atau di awal masuk tuh harus ada ada pernyataan kalau dia nggak sakit nggak ada sakit nggak ada sakit yang menular gitu atau gimana nggak bu kita itu setiap tahun itu kita ganti kita selalu kasih bed pad bantal guling sama spray baru nah itu sih setiap tahunnya pasti diganti iya makanya kenapa harus ada bed pad supaya nggak langsung ke ke kasur ke bed covernya eh bednya gitu gitu oke jadi itu penting diganti ya bu ya iya nah itu teman-teman soalnya itu penting juga ya bu betul itu penting juga kalau kos-kosan gitu kalau kos-kosan sih yang setau aku itu setiap bulannya pasti digantiin spray terus dia juga pakai backpack sebenarnya cuma aku nggak tahu itu bakal diganti apa nggak karena selama aku ngekos selama ini belum pernah diganti sih oh gitu kamu udah nggak tahu seberapa lama by the way aku disitu lumayan sih udah lumayan lama ya oke berarti memang kalau penghuninya nggak berubah mungkin nggak diganti iya bener tapi kamu ganti nggak sendirinya nah kebetulan sih kalau aku beruntungnya kemarin itu emang kos-kosannya masih belum terlalu iya belum terlalu lama jadi aku udah disitu duluan jadi masih aman menurut aku soalnya kebutuhan apa ya kebersihan sih iya bener kalau satu lagian yang penting makanan akses makan gimana bu kalau di asrama atau di dormi kalau di dormi kita ada kantin jadi kita buka jam 7 pagi sampai jam 10 sampai jam 10 malam itu ada 2 shift 2 shift betul karena kita kan sebenarnya ada jam malam jam malam itu istilahnya jam tutup gerbang ya jangan sampai salah nih ini nih ini tapi biasanya gini jam tutup jam malam jam berapa jam 10 aduh aku nggak bisa pulang malam dah jam malam itu adalah jam tutup gerbang seperti di rumah biasa orang tua kan jangan lewat sampai jam 10 ya jangan lewat dari jam 9 ya nah itu sebenarnya kita kalian kan udah mahasiswa nih pasti ada kepentingan misalnya harus lebih tugas kerja pokok nah itu kita perbolehkan mau misalnya pulang jam 11 cuma harus menulis di buku pulang malam supaya apa supaya kita tahu ke detect kalian ke detect tuh pulang malam kemana atau mau keluar keluar kemana nanti nggak bisa sembarangan ya bu ya oh nggak bisa sembarangan teman-teman loh kan kita takutnya ada apa-apa di jalan betul itu pernah terjadi loh karena kita selalu detect begitu itu bilangnya keluar malam makan jam 11 lewat tahunnya kecelakaan tuh di depan tuh itu biasanya security akan susurin ke sana oh akan melihat gitu ya di perempatan itu kan ada yang buka sampai jam 3 pagi itu loh pasmo oh iya iya betul pasmo 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 teman-teman bu yang SMA nya tuh udah kebiasa asrama dan kalo asrama di SMA tuh kebanyakan ada apel pagi ada ibadah pagi biasanya gitu tuh kalo anak-anak asrama mikir asrama aduh asrama lagi ada apel lagi kalo asrama disini ada ga bu jangan takut ya soalnya disini gitu ya kan pikiran orang tuh yang biasa tinggal asrama ada ibadah kalo pagi disini kalian sudah sudah besar lah remaja engga dewasa engga gitu tanggung ya tanggung usia-usia tanggung tuh mau dikekan juga engga dibebas juga belum waktunya iya betul gitu sih kita gak seperti itu kita seperti di rumah aja oh kadang-kadang enaknya di asrama itu kalian telat bangun pun ada anak-anak tertentu yang bangunin? kita bangunin usiii layanan bintang lima enak banget gue diguyur ga bu? engga ya engga ya bu ya engga kayak dirumah ya kalo dirumah kan sama orang tuh diguyur malah ya iya ya oke oke jadi gak ada seperti itu ya bu ya enggak sih gak ada seperti itu malah enaknya ini kayak dirumah gitu ya goes like home gitu ya enaknya oke kalo di kos-kosan gimana? nah tadi pertama yang pertama itu nanya-nya cari makan cari makan kalo kos-kosan sih of course gak ada kantin ya jadi kita harus jalan sedikit ke depan klaster dan kebetulan di Aloggio itu di depan klasternya ada taman jajan dari namanya aja udah taman jajan ya berarti banyak jajanan nah kalo aku mau beli makan sambil jalan sedikit aku biasanya kesana tapi kalo aku lagi mager biasanya kan sekarang udah ada banyak aplikasi iya banyak aplikasi ya jadi aku pesen aja gitu dari aplikasi kan banyak promonya juga apalagi anak kos-kosan pasti nyarinya betul mulai dari sate ada banyak ya ada nasi goreng ya banyak udah pilihan makanan nah bu kalo range harganya makanan pasti pada banyak penasaran juga kantin di Dormi range harga makanannya berapa? mungkin 12 ribu ya 12 ribu ya 12 ribu tergantung sama lautnya kalau makannya kayak ini udah mahal nih ya pasti ya tergantung ambilnya ya bu ya tergantung ambilnya tapi kurang lebih 12 ribu ya bu kalo di kos-kosan di taman jajan yang tadi kamu bilang range harganya berapa? mulai dari 15 ribu ke atas 15 ribu ke atas lebih mahal nah tergantung kalian nih mobil yang di mana nah satu lagi kalo di kos-kosan ada jam malam yang tadi kayak di asrama nggak ada bebas ya bebas atur waktu sendiri kalo ketelatan bangun ada yang bangunin nggak? resiko nggak ada nggak ada yang bangunin nggak ada ibu kos di sana ya susahnya di kosan itu harus manage waktu sendiri iya iya sedih ya kan sedih sih sedih nah kalo bisa pakai asrama nggak satu kamar berdua? nggak bisa kalo di kosan aku sih nggak bisa kos-kosan satu orang satu kamar oke nah bisa spoil dikit nggak? di kos-kosan kamu tuh berapa sih harganya? range-nya aja mulai dari 1,5 sampai 1,8 1,5 sampai 1,8 dengan spesifikasi yang tadi udah dijelasin ya kalian boleh cek nanti ya nanti kalo mau tau lebih lanjut bisa ke Sylvie kalo di asrama bu kasih tau sedikit aja bocorannya bu berapa range harganya bu? sebenernya nggak perlu bocoran sih oh dikasih tau ya bu ya? nah nanti dicampilin besar-besar kebanyan bu UMS kan ada di website-nya bu di website-nya atau kalian masih googling aja dormitoriUMN ya yang websitenya dari umn.ac.id itu dia yang punya UMN nanti ada brosurnya kalian bisa download, bisa di print, kasih ke orang-orang juga nggak apa-apa jadi nanti kalian bisa cek di sana oke oke, mungkin ada yang mau ditambahkan nggak? Bu Evi untuk mungkin lebih nyaman di asrama daripada kos-kosan gitu mungkin ada nggak bu? oh itu tergantung kalian sih hmmm bijak sekali ibu Evi wah keibuan sekali ya memang hidup kos ya oke tergantung anak-anak ya bu ya? ya tergantung anak-anak juga biasanya kan anak-anak juga masih di bawah orang tua kalian kan gitu yang pasti jangan begitu merantau jangan membuat orang tua itu merasa resah gitu itu sih karena kalian merantau gitu betul kalaupun misalnya sorry nih ya kalau saya diluarkan seperti kasih Phil bilang itu harus memanage sendiri iya betul harus lebih mandiri kalau kalian misalnya kurang bisa mandiri atau cara bergaulnya juga yang tidak bisa tidak bisa mengatakan tidak gitu biar saya ke teman-teman mending masuk dormi deh gitu sih kalau Silvi lebih enaknya dikos gimana? kasih pesan ke teman-teman mungkin suka dikos gimana? ya enaknya itu kalian bisa pergi jam berapa aja perlu jam berapa aja mau makan jam berapa aja nonton sampai jam berapa aja main game sampai jam berapa aja bebas jangan dicontok itu jangan dicontok ya nah sedihnya ya itu gak ada yang ingetin gitu ya kalau kos-kosan mungkin lebih flexible waktunya iya betul kalian jadi bisa lebih tanggung jawab sama diri kalian betul belajar lebih mandiri gitu ya iya betul betul oke itu ya teman-teman semuanya kalau kita bahas lebih lanjut ini bisa sampai tahun depan ya 2023 jadi kita cukupkan saja ya teman-teman nah sebelum cari tempat tinggal kamu harus ikut dulu tes beasiswanya nih nah kamu bisa daftar di pme.ac.id ya yes dan kalau kalian udah masuk ke website disana kalian sebenernya bisa pilih ada beberapa pilihan untuk jalur masuk ya iya tapi yang paling kita sarankan adalah ikutan tes beasiswanya karena dari tes beasiswa ini kalian bisa dapet 3 kesempatan ada 3 tingkatan tingkatan pertama itu 30-100% uang pangkal kalau nilai kalian lebih tinggi lagi kalian bisa gratis uang pangkal gratis semester 1 keren banget ya gratis masuk ke UMN ternyata nilai kalian lebih tinggi lagi kalian bisa dapet ini nih yang paling tinggi ya gratis uang pangkal gratis semester 1 sampai 8 artinya bisa gratis berpilihan di UMN tinggal bayar asramahnya atau seksosarnya aja gitu ya dan ini yang tingkatan ketiga ini yang sampai semester 8 kalian bisa untuk semua program studi kecuali DKV, Film, Arsitek, dan D3 Perhotelan gitu ya kalau DKV, Film, Arsitek, D3 Perhotelan itu bisa sampai tingkatan kedua gratis uang pangkal gratis semester 1 gitu ya kalau kalian mau tau lebih lanjut UMN ya mau kepoin lebih lanjut gimana caranya Gin? bisa cek di mana? bisa cek di instagram kita di channel Universitas Multimedia Nusantara atau enggak di youtube kita juga di Universitas Multimedia Nusantara juga atau bisa lihat juga nih di tiktok wah tiktok kita juga boleh tiktok nih ada cukit-cukit ya itu di at join.umn yes ada di at join.umn oh iya at join.umn at join.umn atau ada di ig juga ada di at pmb.umn gitu ya nah itu kalian bisa cekin semuanya disana kita juga punya jalur non tes beasiswa nanti kalian bisa cek di video-video kita selanjutnya atau yang ada di kemarin-kemarin itu kita udah jelasin panjang lebar gitu ya oke teman-teman semuanya itu aja dari kita aku Kevas aku Regina dan ada Bu Evi dan Kak Silvi kita semua pamit undur diri sampai ketemu di podcast 2N selanjutnya bye bye